Intro Halo saya Jan Sedap Lovers, ketemu lagi sama Rio Kali ini kita akan membuat kentang goreng ala restoran yang renyah Nah, untuk membuat kentang goreng yang renyah Kita akan melakukan cara-cara berikut ini Yuk kita simak Nah, cara pertama kita harus gunakan kentang yang tepat nih Kentang yang kita gunakan adalah jenis kentang tes Kentang tes ini kandungan airnya sedikit Jadi ketika digoreng akan lebih renyah Kalau kalian gak dapet kentang tes di mana-mana Kalian bisa beli di supermarket Ada tulisannya kentang tes Dia itu warnanya lebih kuning, bukan putih Dan teksturnya juga lebih pulen dibandingkan kentang yang lain Nah, kita lihat cara kedua yuk Nah, agar kentangnya renyah Kita jangan kupas kentangnya Karena kulit kentang ini menjaga kelembaban bagian dalam kentang Supaya bagian luar airnya, bagian dalamnya tetap lembut Caranya kita bisa cuci kentangnya sampai bersih Di dalam air Menggunakan sikat Nah, ini caranya seperti ini Gosok bagian-bagian yang ada kotorannya Sehingga bersih Nah, bagian-bagian seperti ini yang biasanya ada bagian tanahnya Jadi kita gosok sampai dia bersih Nah, jangan takut juga nih kulit kentang yang kita goreng Gak dikupas kan Kulit kentang itu aman kok dimakan Jadi, boleh banget Nah, ini udah bersih Kita lanjut ya Cuci semuanya sampai bersih Nah, selanjutnya kita potong-potong kentangnya Kentang ini harus dipotong sama besarnya Supaya matangnya bersamaan Potongannya gak boleh terlalu tebal atau terlalu tipis Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia potongan kentangnya Dia sama besar dan sama tebalnya Jadi matangnya nanti bisa bareng-bareng Setelah dipotong-potong Kentangnya kita rendam di air garam Nah, fungsinya air garam ini adalah Supaya kentangnya nanti gak sepa Jadi ada rasa gurihnya Nah, kita campurkan air dan garamnya Setelah itu kita masukkan kentangnya Nah, kentang ini direndam selama kurang lebih 30 menit Agar rasanya menyerap Kita lanjut ke tips selanjutnya Selanjutnya kita akan menggoreng kentangnya Kunci dari kentang goreng yang renyah ini adalah Penggorengannya yang 2 kali Jadi yang di fast food itu udah setengah matang digoreng lagi Makanya dia renyah Nah, kalau kita bikin di rumah Kita harus gorengnya 2 kali Setengah matang lalu digoreng lagi sampai kering Gitu Nah, kita goreng kentangnya ya Ini kita panaskan minyaknya terlebih dahulu Lalu kita masukkan kentangnya Menggoreng kentangnya jangan terlalu banyak Jadi dia bisa renyah Nah, kalau misalnya dia berisik seperti ini Tiriskan dulu airnya sebelum digoreng Juga bisa masukkannya pelan-pelan Jangan sampai kena ke kalian Oke, nah kentang ini boleh sesekali diaduk Tapi jangan terlalu sering Supaya dia bisa kering Api yang digunakan pun api sedang Jadi minyaknya sudah panas Dengan api sedang Setelah setengah matang seperti ini Kita bisa angkat kentangnya nih Kentang yang setengah matang ini Dia sudah berkulit bagian luarnya Jadi kalian bisa lihat bagian luarnya dia berkulit Setelah itu kita tiriskan Kalau saya salah first ingin menyimpan kentang goreng di rumah Kalian bisa simpan atau stok Bagian kentang yang setengah matang ini Di dalam freezer Caranya simpan di dalam wadah yang tertutup Lalu disimpan di freezer Bisa tahan sampai 1-2 bulan Nah, untuk yang sekarang Kita goreng lagi setelah setengah matang ya Kita masukkan Nah, dalam proses ini Kentangnya akan mengering Bukan matang Jadi bagian yang penggorengan pertamanya Membuat kentang matang Lalu yang keduanya akan membuat kentangnya kering Nah, ini kita aduk-aduk Supaya dia tidak gosong Nah, kita goreng kentangnya sampai dia kering Kalian bisa lihat bubble-bubble yang ada di minyak gorengnya ini Sudah berkurang dari awal yang kita goreng Jadi ini pasti sudah kering Kita siap angkat Kentang goreng ini Untuk menjaga keringnya Kalian bisa sajikan Atau goreng sebelum disajikan Jadi waktu disajikan Masih tetap kering Sekian tips tentang kentang goreng renyah ala fastfood Nah, gila yang saya lover nih Bikin di rumah kentang goreng ala fastfoodnya Dijamin pasti kering Tonton juga tips lainnya di channel Youtube Sajian Sedap Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Daaaah